Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas satu topik dalam geometri bidang yaitu segi banyak. Topik ini adalah kelanjutan dari topik sebelumnya yaitu kita sudah membahas sudut-sudut yang ada pada segitiga. Kita akan kembangkan bidang dasarnya menjadi segi banyak. Ada pun beberapa urayan subtopik yang kita akan pelajari, yang akan kita bahas pada video ini yaitu ada empat. Yang pertama, konsep segi banyak. Yang kedua, diagonal-diagonal dalam segi banyak. Kemudian sumber ukuran sudut interior dalam segi banyak. Dan yang terakhir kita akan sedikit membahas terkait dengan segi banyak beraturan. Jadi dalam video kali ini saya lebih menekankan pada pembahasan yang sifatnya pembihan, sifat-sifat seperti itu. Walaupun nanti sedikit ada persoalan perhitungan prosedur yang kita akan selesaikan. Baik, saya akan mulai dari definisi segi banyak. Jadi definisi segi banyak yaitu adalah, segi banyak sering juga dikenal dengan istilah poligon, istilah aslinya. Merupakan bangun datar tertutup, dan sisi-sisinya merupakan ruas-ruas garis yang hanya berpotongan pada titik-titik hitungnya. Jadi tolong diperhatikan definisi ini, jadi sifatnya itu merupakan bangun datar yang tertutup. Yang kemudian sisi-sisinya itu berupa ruas garis sama halnya seperti sifat juga. Dan ketentuannya adalah ruas-ruas garis tersebut hanya berpotongan pada titik-titik hitungnya. Jadi tidak akan ada ruas garis yang berpotongan di tengah-tengah, seperti itu, atau benar berpotongan di antara titik-titik hitungnya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam segi banyak ini ada dua istilah, yaitu istilah segi banyak konveks dan segi banyak konkap. Nah, ini pembedaannya berdasarkan sudut-sudut interiornya. Jadi segi banyak konveks itu adalah segi banyak yang semua ukuran sudut interiornya itu berada di antara 0 dan 180 derajat. Sementara segi banyak konveks itu adalah segi banyak yang paling tidak ada ukuran sudut interiornya yang merupakan sudut refleks. Kalau kita lihat kembali, sudut refleks itu adalah sudut yang ukurannya lebih dari 180 derajat. Berikutnya saya akan memberikan beberapa contoh gambar yang merupakan segi banyak. Jadi, pada gambar yang paling kiri ini, itu adalah segi banyak konveks. Kita perhatikan, ini sudut-sudut interiornya begitu ya. Ini sudut-sudut interiornya kalau kita perhatikan, semua besarnya itu adalah antara 0 dan 180 derajat. Begitu pula untuk yang segi banyak ini. Kemudian yang ini juga tentu saja, kalau kita lihat yang tengah, segi banyak konveks, ya ini ada satu, kita lihat ini adalah sudut interiornya. Ini ada satu yang besarnya lebih dari 180 derajat. Begitu pula yang ini. Lalu kemudian untuk membedakan, biasanya ya, selain menggunakan sudut, seperti itu ukuran sudut interior, yang membedakan antara segi banyak konveks dan segi banyak konveks, yaitu adalah setiap kita mengambil titik interior ya, kalau kita kemarin baca segitiga, kita tahu titik interior, titik eksterior, seperti itu ya. Setiap kita mengambil sembarang dua titik interior pada segi banyak konveks, gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu segi banyak, terus kita aneh sembarang dua titik interior, dan kemudian kita hubungkan, ya, berdasarkan, apa namanya, postulat satu garis, bahwa dari sebuah titik itu bisa dibuat sebuah garis, gitu ya. Jadi kalau kita hubungkan, ya, kalau dia tongkat, maka semua ruas garis ini akan berada di interior poligonnya, ya. Semuanya berada di dalam interiornya. Kalau ini kita perhatikan, yang kontak, ya, saya bisa menemukan ada titik di sini, yang hitam ini, titik interior, dan kemudian ini juga titik interior, ketika saya hubungkan, ternyata ada bagian, ya, ada bagian dari ruas garisnya terletak di luar poligon tersebut, atau di luar segi banyak tersebut, ya. Nah, itu biasanya cara untuk membedakan konfek dan kontak, selain dengan menggunakan ukuran-ukuran sudut interiornya. Ya, lalu bagian yang paling kanan ini merupakan contoh-contoh yang bukan merupakan segi banyak, kalau kita lihat di sini, yang ini bukan segi banyak, bermasalah dengan sisi ini, karena, apalagi ini bukan berupa ruas garis, ya. Oke, jadi tidak memenuhi, karena definisinya, untuk segi banyak, sisi-sisinya merupakan ruas garis. Sementara ini bukan ruas garis. Lalu, kemudian, yang bagian ini, oke, gambarnya yang di sini, W, X, Y, Z, ini juga bukan merupakan segi banyak, karena apa? Karena ini tidak tertutup, ya. Jadi, tidak tertutup, sehingga ini bukan merupakan segi banyak, jadi masih terbuka di sini. Oke, nah, itu bukan. Merupakan segi banyak, lalu kemudian ini, yang terakhir, ini meskipun sudah tertutup, gitu ya. Sudah tertutup, tapi sekali lagi, pembentuknya, ini bukan merupakan, apa namanya, ruas-ruas garis. Oke, lalu mungkin bisa saya contohkan satu yang bukan merupakan segi banyak, misalkan gitu ya. Saya mencetkan satunya ini. Oke, meskipun ini tertutup, semuanya tertutup, semuanya tertutup atas sisi-sisinya berupa ruas garis, tapi ada, ya, ada sisi-sisinya yang berpotongan, ya. Ada yang berpotongan, tidak pada ujung-ujung titiknya. Oke, jadi dia berpotongan di sini. Sehingga ini juga bukan merupakan yang namanya segi banyak. Oke, biasanya penamaan segi banyak, oke, kita akan menggunakan banyaknya sisi pembentuknya atau banyak titik-titiknya. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian ini untuk penamaannya gitu ya, untuk penamaan segi banyak. Kalau sisi-sinya ada sebanyak tiga, ya, ini kita kenal kemarin dengan namanya segi tiga, ya. Triangle, kalau ada sebanyak empat, ini namanya segi empat atau quadrilateral. Sebanyak lima itu namanya pentagon, ya. Segi lima, sebanyak enam itu ada segi enam, hexagon, itu nama-nama, apa namanya, lama umumnya seperti itu. Kalau segi heptagon, ini seperti, apa namanya, kita mengingat nama-nama senyawa kimia gitu ya, dengan indeks. Tentu saja indeksnya 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Untuk 8, octagon, untuk 9, nonagon, dan untuk 10, dekagon. Tentu saja ini bisa dikembangkan lagi untuk 11, 12, ya. Silahkan. Oke, nah lalu kemudian hubungan-hubungan antar segi banyak seperti itu. Jadi ini sepertinya sudah pernah dibahas dalam pertemuan sebelumnya di geometri bidang. Yaitu jika P itu adalah himpunan semua segi banyak, dan kemudian saya punya, oke. Oke, oh ya, yang ini, on mark, ini adalah himpunan, saya kira ini himpunan C ya, oke. Ini agak miru ini, oke. Jadi ini adalah himpunan C, gitu. Dan kemudian adalah himpunan semua segi tiga, dan Q itu adalah himpunan semua segi empat. Diterulah hubungan antara himpunan P, oke. Jadi ini C ya, oke. Jadi ini adalah himpunan C, apa, T-nya ada yang benar ini, ini yang merupakan himpunan C. Ya, kita lihat hubungannya, ya. Jadi ini himpunan antara apa, himpunan semua segi tiga dan semua segi empat itu saling asing. Dan semua merupakan bagian dari himpunan segi banyak. Oke, ini hanya untuk mengeluskulasikan. Oke, lalu kemudian kita akan membahas diagonal, ya, diagonal dalam segi banyak. Oke, lalu apa yang kemudian dimaksud dengan diagonal, ya, karena kemarin pada bagian segi tiga, kita belum membahas yang namanya diagonal. Kemudian diagonal dari segi banyak itu merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik yang tidak berurutan. Oke, yang dimaksud dengan tidak berurutan itu seperti apa, gitu ya. Ya, kita bisa lihat sebagai contohnya di sini, gitu ya. Jadi ini ada segi tujuh, gitu ya. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G adalah heptagon di sini, ya. Nah, lalu ada beberapa hal yang bisa kita amati, gitu ya, selain kita mengamati yang namanya diagonal. Ya, yang pertama kita bisa mengamati yang namanya sudut eksterior. Jadi kalau sudut interior sangat jelas, saya kira itu sudut yang berada di dalam, gitu ya. Sudut yang berada di dalam segitanya, misalkan, ya ini sudut B, ya ini sudut C, ini adalah sudut interior. Lalu kemudian sudut-sudut eksteriornya, itu adalah sudut yang lagi berpelurus, ya. Yang berpelurus dengan, apa namanya, salah satu sudut interiornya. Jadi sudut 1, kemudian sudut 2, dan kemudian sudut 3, ya itu adalah contoh-contoh sudut eksterior dalam heptagon A, B, C, D, E, F, G. Lalu kemudian yang diagonal yang mana? Jadi yang dimaksud dengan titik yang berurutan itu adalah, misalkan titik A ini berurutan dengan B, dia juga berurutan dengan G. Jadi ruas garis yang menghubungkan A, B, ya itu bukan diagonal, ya. Jadi sesuai dengan definisi diagonal, itu adalah ruas garis yang menghubungkan 2 buah titik yang tidak berurutan. Jadi A dan C, A dan C, A dan C di sini, dia tidak berurutan, sehingga saya bisa membuat sebuah ruas garis AC. Jadi ruas garis AC ini merupakan diagonal dari heptagon A, D, C, D, E, F, G. Begitu pula AD, AE, lalu kemudian AF pun saya bisa hubungkan, jadi itu juga merupakan diagonal dalam heptagon yang ditampilkan. Nah, sekali lagi konsepnya itu adalah diagonal ruas garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang tidak berurutan dalam segi banyak tersebut. Lalu kemudian kita masuk ke teorema, mungkin saja teman-teman bertanya, Kalau saya punya segi berapa, misalkan segi N, yang ada N buah sisi, berapa total dari diagonal yang dimiliki? Jadi teorema 2 ini menyatakan bahwa banyaknya semua diagonal pada suatu segi banyak dengan N buah sisi. Jadi biasanya kalau segi banyak dengan N buah sisi, itu kita bisa singkat menyebutnya dengan segi N, dapat ditentukan oleh ini. Jadi rumusnya adalah N dikalikan dengan N per 3, per 2, di mana N ini adalah banyaknya sisi dalam segi banyak itu. Kita coba untuk melihat beberapa kondisi, kita coba lihat dulu semacam ini, melihat kejadian-kejadian induktifnya, untuk memicu kita, menyusun bukti formalnya, bagaimana membuktikannya secara umum. Kita lihat di sini, segi 3 yang pertama, jadi N di sini yang pertama, N sama dengan 3. Kita perhatikan segi 3 ini tidak mempunyai diagonal, karena apa ya? Misalkan dari S, dia akan berdampingan dengan berurutan titiknya dengan R dengan K, begitu pun K, dia berurutan dengan S dengan N, dia tidak mempunyai diagonal. Lalu kemudian kalau kita substitusi N yang sama dengan 3 ke formula yang diberikan oleh korema 2, dia akan menjadi apa? 3 dikalik, 3 dikurangi 3 per 2, 3 kurang 3 ini adalah nol, seperti itu. Sehingga hasilnya adalah diagonalnya nol. Kemudian untuk segi 4, segi 4-nya adalah V, Q, M, N. Kita tahu diagonal dari segi 4, kalau dilihat dari sini, yang bisa dihubungkan dengan Q itu hanya N. Dan yang dihubungkan dengan V itu hanya M. Jadi V ini tidak bisa dihubungkan dengan Q, juga tidak bisa dihubungkan dengan N. Sehingga ini tepat ada 2 ya. Kalau ada 2, apakah memenuhi rumusnya? Kita coba berarti 4 dikalikan dengan 4 dikurangi 3 per 2. 4 kurang 3, 1. 4 kali 1 itu 4, 4 per 2 itu sama dengan 2. Begitupun untuk segi 5 ini, kalau kita lihat di sini ada 5 diagonal dari gambar yang diberikan. Kita coba dengan rumusnya, 5, 5 kurang 3 per 2. 5 kurang 3 ini 2, 2 per 2, 1 ini juga sama dengan 5. Untuk yang segi 6 itu ada 9. Kita coba ya, apa namanya? 6 dikalikan 6 kurang 3 per 2. 6 kurang 3 itu 3. 6 kali 3 itu 18. 18 bagi 2 itu adalah 9. Jadi, rumus ini ternyata bisa mengakomodasi sampai segi 6. Lalu bagaimana kita memutukannya? Seperti itu ya, berikutnya kita akan coba lihat buktinya. Seperti itu, ini tadi diorema 2. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Saya akan memberikan sebuah ilustrasi di sini. Ini adalah misalkan segi N, seperti ini saya beri label. Dari, apa namanya, titiknya itu ada A1, A2, A3, A4, A5, seterusnya sampai dia dengan AN. Oke, tekniknya adalah apa? Tekniknya itu adalah, kita bisa memilih sembarang titik. Jadi, pilih sembarang titik. Pilih sembarang titik. Pada segi N. Saya menyebutnya dengan segi N. Misalkan yang dipilih ini adalah A1. Tentu saja apakah A1 tidak mesti. Yang penting pilih sembarang titik yang ada di sana. Jadi ini, misalkan titik yang dipilih itu adalah A1. Kita tahu bahwa apa? Titik yang berurutan dengan A1. Titik yang berurutan dengan A1, yaitu A2. Jadi, A1 ini yang berurutannya adalah A2 dan AN. Dalam segi N, tentu saja kalau ada sebuah titik, karena ini berurutnya tertutup, pasti ada dua titik yang saling berurutan dengan manapun yang ada di dalam segi N tersebut. Jadi, A2 dengan AN. Lalu kemudian, dari sini, kalau sudah ada dua titik, berarti saya bisa menghubungkan sebanyak berapa. Saya bisa mulai menghubungkan, membuat diagonalnya A1 ke A3. Jadi, A1 A3 ini adalah diagonal A1 ke A4. A1 ke A5 dan semuanya. Lalu kemudian itu jumlahnya ada berapa. Banyak diagonal yang dapat dibuat. Yang dapat dibuat dari titik A1. Dari titik A1, ada berapa banyak diagonal yang bisa dibuat. Karena sekali lagi, ada dua buah titik yang tidak bisa dihubungkan dengan A1, dan A1 sendiri ketika dihubungkan A dengan A1, tidak akan menjadi diagonal. Sehingga dari sini ada tiga buah titik yang tidak bisa dihubungkan dengan A1, sehingga membentuk diagonal. Nah, lalu sisanya ada berapa? Sebanyaknya diagonal yang dapat dibuat dari titik A1, yaitu, yaitu sebanyak berapa? Yaitu sebanyak N dikurangi dengan tiga. Tiga ini asalnya dari mana? Dari A1, kemudian A2, dan AN. Jadi, sebanyak N dikurangi tiga. Lalu kemudian, caranya seperti apa? Untuk berikutnya ini kita baru bertemu N di tiga. Caranya, kemudian, kalau yang pertama itu tadi dipilih A1, ya lanjutkan. Ini dilanjutkan. Jadi, lanjut. Lanjut pilih apa? Pilih A2. Kalau dipilih A2, berarti apa? Berarti A2 ini tidak akan berurutan dengan yang namanya A3 dan A1. Ini juga ada berapa diagonal yang bisa dibentuk dari titik A2. Jadi, juga akan lanjut dengan pilih A2, diproleh. Diproleh. Apa yang bisa diproleh dari situ? Yang bisa diproleh itu adalah diproleh sebanyak berapa? Diagonalnya. Yang juga sama, sebanyak N min tiga. Diagonal yang melalui A2. Dan ini proses ini diteruskan. Diteruskan sampai titik terakhir. Sampai diteruskan sampai titik A-N. Jadi, dipilih titik A-N. Ini juga akan diproleh sebanyak N min tiga. Lalu, totalnya ada berapa diagonalnya? Ketika kita melakukan dengan cara ini. Berarti, dari pemilihan A1 kita dapatkan N min tiga. Kemudian, kita tambahkan dengan N min tiga. Sampai seterusnya. Ini diagonalnya. Ini ada berapa? Ini ada sebanyak N kan? Karena mulai dari ini untuk A1, ini untuk A2, yang terakhir untuk A3. Bukan untuk A-N. Sehingga ini totalnya adalah N dikaitkan dengan N min tiga. Nah, ini kita hampir selesai. Kita sudah mendapatkan N dikaitkan dengan N min tiga. Lalu, di mana datangnya per dua? Kita perlu perhatikan bahwa ketika saya membuat dari A1, maka A1, A3 ini merupakan salah satu diagonal. Tapi, jadi A1, A3, ini kalau saya pandang dari diagonal A1, saya mempunyai A1, A3. Tapi juga, kalau kita perhatikan bahwa A1, A3, ini sesungguhnya, ini sesungguhnya, ini adalah merupakan ruas garis yang sama. Ruas garis yang sama antara A3 dan A1. Kalau saya tadi mulainya dari A3, kalau saya hubungkan dengan A1, ini sesungguhnya ruas garis yang sama, atau ruas garis yang kongruen di sini. Nah, karena ini, karena tadi dihitung berbeda, A1, A3. Tadi dari A3, A1 juga dihitung, nah ini yang menjadi persoalan. Nah, jadi, yang dari sini perlu semuanya kita bagi dengan 2. Jadi, total diagonal, itu adalah N, per 2, per 2 datalnya itu dari sini. Itu dari, kenapa? A1, A3, itu ternyata merupakan diagonal yang sama dengan ruas garis A3. Begitupun semuanya. Jadi, setiap diagonal, A, apa namanya, A, I, A, J itu sama dengan A, J, A, I. Jadi, perlu dibagi, apa namanya, dibagi 2. Jadi, diorama kita sudah terbuki bahwa banyaknya diagonal dalam. Segi banyak, atau segi N, itu adalah sepertinya N, dikalikan dengan N kurang 3 per 2. Oke, berikutnya, ini adalah untuk tentu soal. Tentukan banyaknya diagonal pada segi 8. Untuk menentukan banyaknya diagonal, ini adalah apa namanya, penyelakaiannya. Oke, penyelakaian, penyelakaian, saya maaf, penyelakaian, berapa banyaknya? Ya, berarti di sini kita tahu bahwa N-nya ada 8. maka banyaknya diagonal gitu ya. Banyak diagonal, diagonalnya itu adalah berapa? Itu banyak diagonalnya sama dengan. Jadi, rumusnya tadi adalah N, jadi 8, dikalikan dengan N-3, sama dengan 2. Oke, ini adalah 8, dikalikan dengan 8, dikalikan dengan 3 per 2. Oke, 8, lalu 3 per 2, 24, bagi 2, itu adalah sebanyak 12. Jadi, ada 12 diagonal pada segi 8. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, segi berapakah yang mempunyai diagonal sebanyak 14? Nah, ini sedikit dibalik persoalannya. Bagaimana kita menuliskan ini? Bagaimana penyelesaiannya? Oke, bagaimana penyelesaiannya? Nah, sekarang diketahui banyaknya diagonalnya. Kita tahu bahwa banyak diagonal untuk segi N gitu ya. Banyak diagonal untuk segi N itu adalah N dikalikan dengan N-3 per 2 berdasarkan di rema yang tadi. Sekarang banyaknya diagonal yang diketahui yaitu 14 sama dengan N N-3 per 2. Oke, berikutnya kedua ruas saya kalikan dengan 2. Ini akan jadi 28. Ini saya kalikan dengan 2. Jadi, per 1 seperti itu N N-3. Oke, jadi ini 28. Ini adalah N kuadrat min 3N. Kemudian saya kumpulkan di ruas yang sama. Kedua ruas saya kurangi dengan 28. dengan 0 sama dengan N kuadrat min 3N min 28. Oke, ini berupa persamaan kuadrat. Saya akan selesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara memaksorkan. N itu N hasil kalinya negatif 28 jumlahannya adalah negatif 3. Yaitu yang lain adalah negatif 4 min 7. Sehingga dari sini diperoleh apa? Dari sini diperoleh N-nya sama dengan negatif 4 atau N-nya sama dengan 7. Untuk N sama dengan negatif 4 tidak ada. Segi banyak apa? Segi negatif 4 tidak ada. sehingga N ini tidak memenuhi. Yang ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Jadi N-nya atau seginya banyak seginya itu adalah sebanyak 7. Jadi, kalau jawab pertanyaan segi berapa yang mempunyai diagonal sebanyak 14, jawabannya adalah segi 7. itu segi 7 yang mempunyai diagonal sebanyak 14. Lalu kemudian kita akan membicarakan atau kita akan membahas yang namanya sudut interior dalam segi banyak. Kita tahu teorema yang terkait dengan sudut interior dalam segi 3 itu banyak bisa dikembangkan. Kita tahu bahwa jumlah sudut interior dalam segi 3 itu adalah 180 derajat. Lalu kita akan kembangkan. Ya, tentu saja teorema tersebut akan merupakan bagian dari teorema yang akan kita bahas. Karena apa? Karena kesungguhnya segi 3 itu juga merupakan segi banyak dengan N sama dengan 3. Ya, ini yang lebih luas dari teorema sudut interior dalam segi 3. Jumlah semua sudut interior segi banyak dengan N luasisi atau segi N diberikan oleh S S itu adalah jumlah semua ukurannya itu adalah N dikurangnya 2 dikalikan dengan 180 derajat. Jadi, kalau yang segi 3 kemarin N-nya 3 berarti berapa? 3 dikurangi 2 itu adalah 1. 1 kali 180 derajat itu adalah 180 derajat. Jadi, pas. Dan N-nya 3. Jadi, ini bisa nanti digunakan untuk N-nya 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, lalu bagaimana kita membuktikannya? Kita membuktikannya dengan menggunakan ilustrasi gambar ini. Jadi, gambar ini saya buat di Jogit Rap. kita menggunakan bantuan yang namanya diagonal. Kita manfaatkan diagonal-diagonal yang ada dalam segi banyak. Misalkan ini adalah segi 8 yang saya gambar. A, B, C, D, E, F, C, H. Tentu saja ini bisa diperumun sampai N. Dan segi 8 ini yang menjadi ilustrasi dalam pemuktian ini. Jadi, ini adalah ilustrasi untuk membuktikan. Jadi, saya buat diagonalnya. Jadi, diagonal semuanya dari titik A. Jadi, saya pilih salah satu titik. Lalu, ini teman-teman sudah melihat dari menghubungkannya dengan diagonal-diagonal maka segi banyak yang saya gambar ini akan terpecah-pecah menjadi segi 3-segi 3. Jadi, di sini ada berapa segi 3? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa bisa ada 6? Karena apa? Ya, tadi diagonal sisi dari segi 8 yang melalui titik A itu akan ada sebanyak 8 dikurangi 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 diagonal sisi yang melalui titik A. Sehingga kemudian segi 8 ini terpartisi menjadi 6 buah segi 3. Lalu, kemudian kita lihat kita sudah tahu bahwa jumlahan dari semua sisi interior dalam segi 3 itu sudah 180. jadi yang berwarna merah ditambah dengan ini ini adalah jumlahnya 180. Yang biru juga yang kedua jumlahnya 180. Karena segi 3 ini juga 180. 180 semuanya 180 menjadi 180 derajat. Sehingga elektrisi ini saya kira akan bisa membantu teman-teman untuk membuktikannya. Lalu, untuk buktinya itu adalah kita juga sama pilih sebarang titik pada titik N nya. Misalkan itu titik A. Dari titik A ini apa? Diperoleh N-3 diagonal. Ini berdasarkan yang kita lakukan tadi diagonal yang melalui. Lalu, kemudian dari N-3 kita akan dapatkan apa? Akibatnya setelah lagi akibatnya terpartisi menjadi berapakah? Segi N-nya itu akibatnya akan apa? Segi N itu terpartisi ya. Terbagi-bagi gitu menjadi ya. Menjadi apa? N-2 kalau tadi ini ada apa namanya? Ada sisi 8 ini sisi 3-nya ada sebanyak 1,2,3,4,5,5 ya. N-2 sisi 3. Kita bisa menggunakan teorema sebelumnya gitu ya. Saya berdasarkan teorema ini teorema jumlah kita tahu jumlah sudut interior. Jumlah sudut interior dalam atau suatu ya. Suatu segitiga diperoleh apa? Maka jumlah semua sudut interior dari segit banyak atau S-nya itu sama dengan N-2 karena ada N-2 segitiga dikalikan dengan 187 derajat. Ini teorema sudah kutip. Jadi jumlah semua sudut jumlah semua ukuran ya. Jumlah ukuran semua sudut dalamnya dari suatu segit N itu adalah N-2 dikalikan 180 derajat. Kemudian bagian terakhir kita akan membahas segi banyak beraturan. Apa itu segi banyak beraturan? Untuk setelah umumnya dikenal sebagai regular poligon itu merupakan segi banyak yang semua sisi-sisinya kongruen dan juga semua sudut-sudut interiornya kongruen. Jadi istilahnya segi banyak yang equilateral dan juga equiangular. Jadi semua sisi-sisinya kongruen dan semua sudut-sudut interiornya kongruen. Jadi ini segi empat beraturan ini seginya sama ukurannya kongruen ini juga sudut-sudut interiornya juga kongruen. Sudut D kongruen dengan sudut C kongruen dengan sudut B dan kongruen dengan sudut A. Nah ini untuk yang segi lima beraturan juga sama. Ini kongruen semua sisi-sisinya kongruen dan juga semua sudut-sudut interiornya kongruen. Dan terakhir ini adalah segi enam beraturan juga sama. Lalu kemudian berdasarkan teorema-teorema yang tadi ada teorema dua teorema tiga teorema dua menyatakan banyaknya diagonal dalam segi banyak kalau yang teorema tiga menyatakan ukuran atau jumlah ukuran semua sudut dalam. Jadi kita akan lebih mengeksplorasi hasil-hasil yang bisa dilakukan atau yang bisa kita tunjuki terkait dengan teorema tiga tadi ketika kita terapkan ke dalam segi banyak beraturan. Ini ada kondisi khusus. Kita lihat sebagai akibat dari teorema tiga saya kira setiap ukuran sudut interior pada segi banyak beraturan dengan MCC atau segi N beraturan diberikan oleh ini. N-2 dipercaya 180 derajat per N. Nah ini adalah dampak langsung yang bisa disimulkan ini bukti kecilnya saya kira untuk buktinya tadi berdasarkan teorema tiga teorema itu menyatakan bahwa S teorema tiga yang saya maksud teorema tiga ini teorema jumlah ukuran semua sudut interior dalam S-nya itu sama dengan N-2 dipercaya dengan 180 derajat berdasarkan definisi berdasarkan definisi empat bahwa setiap sudut interior dalam segi banyak beraturan itu besarnya sama sehingga ukuran setiap sudutnya misalkan salah satu sudutnya M sudut misalkan M sudut I dengan I adalah salah satu sudut dalam segi banyak beraturan ini akan sama dengan N-2 kali dengan 180 derajat per N kenapa per N ada N sudut di situ dan semua ukurannya sama makanya per N ini cukup mudah untuk dipahami lalu kemudian ada akibat 6 ketika teorema tiga menyatakan sudut apa namanya sudut interior jumlah semua sudut interior akibat 6 ini menyatakan bahwa jumlah semua sudut exterior pada segi banyak atau segi N ini tidak mesti beraturan ini hanya diberikan segi N 360 tercat jadi ini dia ilustrasinya bahwa nanti kalau kita jumlahkan di sini sudut ini adalah sudut exterior bahwa M sudut 1 ditambah M sudut 2 ditambah M sudut 3 ditambah M sudut 4 ditambah M sudut N itu hasilnya adalah 360 derajat jadi yang akan dibuktikan adalah apa yang akan dibuktikan itu adalah M sudut 1 aksen ditambah M sudut 2 aksen ditambah dan seterusnya ditambah M sudut N aksen sudah sama sama dengan 360 derajat sesuai dengan akibat 6 bagaimana kita menunjukkannya kita akan menggunakan apa kita akan menggunakan kita akan menggunakan hubungan antara sudut 1 dan sudut 1 aksen dapat dilihat kita punya bahwa M sudut 1 dan sudut 1 aksen itu adalah sudut yang saling ber lurus jadi ini juga sama M sudut 2 dengan M sudut 2 aksen ini juga 180 derajat ini bisa dilanjutkan terus sampai mana M sudut N ditambah dengan M sudut N aksen ini juga 180 derajat oke lalu kemudian setelah ini kita bisa melakukan apa bahwa kalau ini kita jumlahkan kalau ini kita jumlahkan disini kita akan punya M sudut 1 yang ditambah dengan M sudut 2 dan seterusnya M sudut apa namanya M ini adalah kelompok yang pertama kemudian ditambah dengan ini saya ambil kelompok yang kedua untuk aksennya ditambah dengan M sudut 1 aksen ini saya kumpulkan M sudut 2 aksen dan seterusnya ditambah M sudut M aksen ini sama dengan berapa n dikalikan dengan 180 kemudian lalu ini kita ini apa M sudut 1 ditambah M sudut 2 sampai dengan M sudut N ini ternyata apa ini adalah jumlahan dari sudut apa namanya ini jumlah dari sudut interior berdasarkan 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 teorema 3 ini jumlahnya berapa ini jumlahnya adalah n min 2 ditambahkan dengan 180 derajat ditambah dengan kalau ini kalau ini supaya lebih singkat ini saya misalkan dengan apa namanya dengan X gitu ya ditambah dengan X ini sama dengan N ditambahkan dengan 180 ini hasilnya berapa ini hasilnya adalah N dikali 180 derajat dikurangi 360 derajat ditambah X sama dengan N dikali 180 derajat kemudian saya akan pindah ke bagian sini sama kedua ruas dari pertamaan terakhir ini dikurangi dengan N kali 180 derajat berarti yang tinggal adalah X dikurangi 360 derajat sama dengan Lalu kemudian X saya akan dapatkan sama dengan 360 derajat jadi sesuai dengan akibat 6 bahwa X ini kalau X ini itu adalah jumlahan dari sudut eksterior dalam segi N jadi tidak mesti segi N beraturan oke kemudian akibat 7 yang terakhir ini akan kita kaitkan dengan segi banyak beraturan jadi kalau segi banyak beraturan maka besarnya setiap sudut eksteriornya itu adalah sama yaitu 360 derajat per N ini ilustrasinya karena segi banyak beraturan maka sudut interiornya sama sudut interiornya karena sudut interior dan eksterior saling berpelurus maka ini bisa kita tuliskan akibatnya apa akibatnya gitu ya ya sudut sudut eksterior ya ini adalah kongruen ya bagaimana bisa kongruen ya nanti silahkan teman-teman bisa menjabarkannya dengan menggunakan tadi hubungan ya hubungan antara sudut interior dan sudut eksterior saling berpelurus ya karena sudut-sudut interiornya kongruen ini akan berdampak juga dalam segi banyak beraturan sudut eksteriornya juga kongruen ya akibatnya tadi bahwa apa bahwa tadi jumlahan ini ya M 1 aksen kalau ini disebut tadi 1 aksen gitu ya 2 aksen 3 aksen sampai dengan N aksen gitu ya jadi M sudut 1 aksen ditambah M sudut 2 aksen ditambah seterusnya ditambah dengan M sudut N aksen ini karena berdasarkan akibat 6 ini jumlahnya adalah 390 derajat sementara semuanya ini kongruen ya semuanya ini kongruen ya semuanya sama jadi M sudut 1 sama dengan M sudut 2 sama dengan M sudut N misalkan sama-sama kurangnya berapa jadi kita tahu bahwa disini M sudut 1 ini sama dengan M sudut 2 sama dengan dan sebutnya dengan M sudut N dan misalkan ini sama dengan Y gitu ya maka nilai Y nya kan gitu ya maka dari sini akan diperoleh apa kalau diperoleh dengan Y maka Y ditambah Y yang khususnya ditambah Y sama dengan 360 derajat ini akan ada kebanyakan N Y gitu ya 90 derajat maka Y nya itu sama dengan 360 derajat per N seperti apa yang diminta di dalam akibat 7 jadi saya kira itu beberapa hal yang bisa kita eksplorasi dari 4 sumper tadi konsep kemudian diagonal kemudian sudut interior dan yang terakhir itu masih banyak reguler ya semoga ini bisa dipahami dengan baik untuk nanti kelanjutannya mempelajari bagian yang terakhir dari bab ini terkait dengan transformasi saya akhiri semuanya terima kasih